Pemirsa ruas jalan tol Trans Sumatra atau JTTS di Bayung Lencir Tempino atau Baleno Seksi 3 pada awal April 2024 sudah mencapai 72 persen, namun masih terdapat beberapa kendala pembebasan lahan yang harus dituntaskan pihak pemerakarsa. Progres pembangunan jalan tol Trans Sumatra atau JTTS masih ditunggu tahap penyelesaiannya. Kini diketahui pembangunan jalan tol Ruas Bayung Lencir Tempino atau Baleno yang berada di desa Muara Supapo, kecamatan Mestong, Kabupaten Morojambi, kini terus on the track. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, Perencanaan dan Pengawasan Satkar Pembangunan Jalan Bebas Hambatan atau PBJH, Joko Santoso mengatakan, Pekerjaan sudah sesuai progres triwulan 2 tahun 2024 yang direncanakan. Ada pun total panjang jalan tol Baleno Seksi 3, sepanjang 15,47 km ini sudah mencapai 72 persen. Joko menyebutkan yang dikerjakan saat ini seperti galian, timbunan, dry nasa dan terdapat pilih slab sepanjang 3,7 km. Pihaknya juga mengerjakan timbunan dan tak bisa dipungkiri jika hujan terjadi, kendala tak bisa dilakukan penambahan. Meski demikian, Joko mengakui masih ada kendala yang mesti diselesaikan, seperti salah satunya lahan yang belum bebas interchange. Kemudian juga di STA 141 dan 146, juga pengalihan arus sungai dan drena sesamping, serta diakses simpang sebidang atau exit tol. Total kurang 5 hektare lahannya lagi yang dibebaskan, tapi tak menyeluruh di satu titik, melainkan perspot di beberapa lokasi. Untuk saat ini, progres pembangunan jalan Kalkai Lajer Terminus Eksi 3 sudah mencapai 72 persen. Jadi, untuk sesuai target, ini masih on the track seperti itu. Sampai dengan TW2, targetnya ini akan bisa selesai tepat waktu kami harapkan. Namun, dengan target yang akan kita capai di TW2 ini, ada beberapa kendalaan. Salah satunya lahan yang belum bebas di lokasi intercing, di lokasi STA 141 untuk pengalihan sungai, serta di atas jalan sipang sebidang. Joko Santoso menambahkan, adapun saat ini masih tahap sosialisasi, dan masyarakat diberikan hak jawab untuk menerima nilai upraisal. Setelah menerima, baru dilanjutkan tahap pembayaran ganti rugi.